Ya kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih membahas mengenai larangan mudik di 6 hingga 17 Mei. Di segmen ini saya masih tersambung untuk berbincang dengan Pak Heri dari Ketua Komunikasi Publik Satgas COVID-19 dan juga Pak Iwan Epidio Molok dari Universitas Indonesia. Saya ke Pak Iwan, Pak larangan sudah ada tapi yang menarik juga Pak ada data bahwa ada yang sudah curi-curi start mudik nih ya. Di Jakarta katanya ada 3 juta yang sudah curi start mudik ini angka yang bukan kecil, besar sekali seperti itu. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah harusnya ya yang sudah curi start mudik nih ya juga ada sanksi atau apa, isolasi seperti itu. At least 14 hari biar kapok. Atau seperti apa Pak? Iya, susahnya kan kalau larangan seperti mudik ini kan mesti pada jangka tertentu ya. Baik. Pada jangka waktu tertentu kan. Jadi ya ada aja orang yang mencari celah yang waktunya lebih fleksibel jadi dia berangkat duluan gitu kan. Apalagi sekarang work from home kan jadi bisa kerja di daerah, di rumah gitu. Iya itu dia masalahnya. Makanya sebetulnya yang paling penting itu komunikasi sebetulnya. Kenapa dia tidak mudik gitu ya, supaya mereka jadi sadar bahwa dengan mudik itu mereka beresiko untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Oke. Kemudian yang udah mudik gimana? Nah jadi yang sudah berangkat sekarang kan gak ada larangan ya. Ya itu kita harapkan sih karena gak semerang juga sekarang waktu ya. Paling enggak itu mengurangi orang yang berpergian gitu. Nah ya kemudian ya kita harapkan juga ya mereka bisa berhati-hatilah melakukan protokol kesehatan ya. Karena kan tanggalnya tertentu kita gak bisa bilang gitu kan dari sekarang gitu. Ya tapi itu paling gak mengurangi lah karena kan gak semua orang punya waktu yang fleksibel. Jadi walaupun tadi sudah mudik, paling tidak bertanggung jawab lah ya. Untuk diri sendiri dengan prokes dan tadi tahu bahwa memang benar-benar dalam keadaan sehat seperti itu. Iya. Dengan tes antigen PCR yang sudah ada, ya paling tidak bertanggung jawab dengan mengetes diri sendiri dan tadi. Karena kan mau ketemu orang tua di kampung seperti itu misalnya. Oke, nah lalu kalau ke Pak Heri. Pak Heri untuk yang sudah terlanjur mudik Pak, kita tahu bahwa idealnya memang mudik harus ada isolasi setelah tiba gitu ya. Kalau sekarang untuk sekarang peraturannya 5 hari, tapi dulu kita juga sempat 14 hari. Anda melihat bagaimana treatment untuk orang yang sudah terlanjur mudik Pak Heri? Ya, angka 3 juta tadi saya bertanya juga apakah sudah benar atau baru asumsi ya sebelum ini. Tadi juga dikatakan bahwa ada 11 persen masyarakat yang nekat mudik, kendati mudik ini dilarang. Itu saya, setahu saya itu adalah hasil survei dari Kementerian Perhubungan ya. Iya. Untuk sebagai apa, antisipasi kebijakan apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, terhadap mereka yang sudah berpergian gitu kan, karena memang aturannya adalah tanggal 6, kendati kita sarankan agar mereka juga bisa berpergian. Dan tentu saja di sejumlah pemerintah daerah sudah punya sebuah mekanisme untuk melakukan isolasi tadi gitu. Jadi kalau yang sekarang ya sebaiknya kalau yang sudah berpergi dan punya waktu ya untuk berpergian dari sekarang sampai nanti lebaran, ya mereka harus menjaga diri dulu untuk tidak bertemu dengan orang lain. Karena dari Jabodetabek ini kalau kita data hariannya, biasanya rata-rata 4.000 atau 5.000 kasus tambahan harian sehari saat ini, itu yang berasal dari Jabodetabek itu mungkin mencapai 2.000 atau bahkan 1.500an lah ya. Baik. Nah, ini memang kalau yang jadi Jabodetabek ini memang patut diwaspadai ketika sampai di daerah. Dan mereka, karena sekarang kita sudah punya juga TPKN Mikro, di mana kita ada petugas-petugas di tingkat RT, RW ya, hingga kelurahan, ada posko, semestinya pengawasannya akan lebih mudah dilakukan. Dan semudah-mudahan dalam sejumlah rapat koordinasi kita juga ingatkan di posko-posko itu untuk lebih memperketat pengawasan menyangkut kedatangan dari warga yang berasal dari Jabodetabek misalnya. Oke, jadi PPKN Mikro ini juga bisa jadi tools ya Pak Eri bahwa untuk siapapun pendatang, ya masyarakat daerahnya yang tadi, ruang lingkup rumah tangga, RT itu bisa. Mungkin data dan ya tadi bisa punya treatment atau seperti apa ya. Karena kan tadi pendatang apalagi Anda sebutkan dari Jabodetabek ini resikonya sangat tinggi. Iya Pak Eri ya. Oke, kalau ke Pak Iwan, Anda melihat ya oke yang terlanjur mudik. Berarti ini ada tugas nih untuk Pemdas tempat atau lingkungan rumah tangga setempat tadi untuk lebih tadi aware terhadap para pendatang dan mungkin mereka punya rule atau local rule, local wisdom, jadi siapapun yang datang harusnya tadi diisolasi dulu. Bisa seperti itu Pak Iwan? Bisa, jadi bisa. Jadi bisa sebetulnya dari masing-masing daerah. Kalau ada yang pendatang itu ya diisolasi dulu sama sebetulnya diamati juga, tercatat siapa yang masuk gitu kan. Sehingga nanti... Antigennya, PCR-nya ya? Iya, iya. Dan namanya juga... Percatat sehingga dia bisa dihubungi gitu kalau ada keluarganya yang sakit atau dia yang sakit. Jadi ini pengawasan yang ruang lingkupnya mikro bisa lebih diperketat lagi ya untuk para pendatang. Ini juga walau tadi upaya mencegah untuk yang start curi mudik seperti itu ya Pak ya. Iya. Ini bisa jadi terus menarik. Nah, kalau saya ke Pak Heri lagi Pak, kita tahu ya banyak yang... Saya percaya bahwa kasus belum meredah. Tapi banyak argumentasi bahwa kita mulai melandai seperti angka mulai menurun. Kalau kita bicara real Pak Heri, data yang diperoleh dari Satgas COVID-19. Bicara scene-nya untuk saat ini ya, Indonesia. Seperti apa pergerakannya? Iya, saya rasa datanya clear ya. Tadi saya ada juga datanya kalau bisa ditampilkan pergerakan dalam satu tahun gitu. Kita mengalami masa puncak ya, kasus harian tinggi itu adalah di bulan Desember, Januari. Kemudian Februari ketika dimulai PPKM skala mikro, secara perlahan kita bisa menekan kasus gitu ya. Kita puncak kasus aktif kita di 176 ribu. Itu terjadi pada bulan awal Februari. Kemudian sekarang kasus aktif kita adalah 108 ribu. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan ya, hampir 60 ribu. Dan tentu saja kita perlu menjaga momentum ini untuk lebih turun lagi ya, lebih rendah lagi kasus penularannya. Dan kita juga lihat juga kasus positivity rate kita memang menurun tetapi masih cukup tinggi ya, rata-rata di atas 10%. Jadi ini memang harus menjadi perhatian kalau pakai standarnya WHO, kasus dinayantakan terkendali jika positivity rate-nya di bawah 5%. Itu yang pertama. Jadi memang kita ini ada progres yang cukup baik tetapi ini sama sekali belum selesai. Jadi kita nggak boleh lengah, nggak boleh update karena pada saat yang sama negara-negara lain itu kasusnya lebih sedang meningkat. Anda bisa sebutlah India yang dengan karakter masyarakat yang di lintang selatan juga dengan karakter listrik masyarakatnya sama seperti di Indonesia ya. Nah itu sekarang lagi mengalami kenaikan kasus, bahkan kasus hariannya mencapai 155 ribu per hari itu pada pekan ini. Padahal ketika kita pada kasus puncak di bulan Januari, kasus aktif mereka itu sudah di bawah kita, di bawah 150 ribu waktu itu. Dan sekarang mereka kasus aktifnya sudah di atas 1 juta. Jadi melihat apa yang terjadi di India, juga di Turki, kemudian di Brazil, dan belakangan kita melihat di Papua Nugini yang kasusnya meningkat, tentu ini adalah menjadi bahan kewaspadaan kita untuk sama sekali tidak lengah, sama sekali tidak mengejar. Memang silaturahmi penting tetapi saya rasa ini masih bisa ditunda daripada kita menyesal. Apa yang kita lakukan satu tahun terakhir ini akan sia-sia jika kasus ini kembali meningkat setelah Idul Fitri tahun ini. Baik, Pak Iwan singkat saja closing statement Pak. Ya, jadi kalau dari saya sih wabah COVID-19 di Indonesia ini belum terkendali. Jadi kita harus menjaga supaya bisa menuju ke arah terkendali. Salah satu kegiatan yang menyebarkan COVID-19 ini adalah kerumunan dan pepergian. Jadi kita jagalah tahun ini, kita nggak usah banyak pepergian dulu, nggak usah banyak berkumpul supaya kasus ini cepat bisa kita kendalikan. Karena memang semuanya sangat dinamis, tapi paling tidak kita punya usaha untuk mengendalikan, mengurangi, seperti itu ya Pak. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Iwan dan juga Pak Heri atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Salam sehat, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Baik, terima kasih. Dan demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Saya Arjun Osya Putra dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.